7 Dosa Pokok Dosa Kelambanan atau Kemalasan Dosa Ketujuh 7 Dosa Pokok Dalam Katekismus Gereja Katolik 1866, Kelambanan termasuk dalam 7 Dosa Pokok. Dosa-dosa Pokok adalah kesombongan, ketamakan, kedengkian, kemurkaan, percabulan, kerakusan, dan kelambanan. Diambil dari sumber-sumber berikut ini. Tentang Dosa Kelambanan Menurut Katekismus Gereja Katolik No. 2094, sikap kelambanan dan kejemuan sebenarnya adalah sikap acuh-ta'acuh terhadap kasih Allah, sikap menolak menjadi sarana penampakan kasih Allah, atau sikap menarik diri dari keterlibatan karya penebusan Allah. Bacaan dalam Kitab Amsal banyak memberi hikmat perihal kemalasan, dan sekaligus peringatan kepada orang malas. Kitab Amsal mengecam orang yang malas, khususnya bagi mereka yang malas untuk bekerja. Menurut Petrus Binsfield, Uskup dan Teolog Jerman, iblis yang melambangkan kemalasan bernama Belvegor atau Baal Peor, ia akan memberikan kemakmuran kepada seseorang dengan cara apapun, dan kemudian menghasutnya untuk bermalas-malasan. Kemalasan adalah dosa kelalaian yang dapat berakibat fatal. Kemalasan sama dengan menikmati kejahatan, dan artinya itu menentang Tuhan. Tuhan lebih mudah meredam amarah kita daripada meluluhkan sifat dingin kita, meskipun sebenarnya Dia dapat mengatasi dua sifat itu. Kemalasan memicu terjadinya banyak dosa dan kebiasaan buruk lainnya, seperti melupakan doa, melewatkan misa, tidak mengaku dosa, dan tidak membaca kitab suci. Kita tidak bertumbuh dalam kehidupan spiritual kita, dan dengan demikian kita gagal menjadi pribadi seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam arti tertentu, setiap dosa mengandung unsur kemalasan, karena ketika kita berdosa, kita menunjukkan keengganan untuk menyempurnakan rahmat yang Allah tawarkan kepada kita daripada melihat hukum moral Allah sebagai sebuah panggilan besar. Kemalasan jasmani adalah ketika seseorang secara nyata bermalas-malasan, menunda-nunda segala pekerjaan, berpangku tangan, acuh-ta'acuh, dan mudah bosan. Kemalasan rohani adalah ketika seseorang secara nyata menunjukkan keengganan untuk memperbaiki karakternya, tidak peduli terhadap hal-hal rohani, melakukan devosi dalam waktu sesingkat-singkatnya, jika ada maunya, atau berdoa novena jika membutuhkan sesuatu. Suam-suam kuku, dan gagal menanamkan hal-hal yang dapat menjadi kebutuhan rohaninya. Celakalah kita, jika kita banyak menghabiskan waktu untuk beristirahat, seolah-olah kita sedang menikmati waktu dengan damai dan aman, padahal sedikitpun belum ada tanda-tanda bahwa kita sudah berubah menjadi orang yang saleh. Dalam Summa Theologiae, teolog abad pertengahan, Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa kelambanan adalah kelesuan pikiran dan ketidakpedulian seseorang untuk memulai sesuatu yang baik, yang kemudian berakibat pada penindasan terhadap sesama yang membuatnya menjauh dari perbuatan baik. Jika setiap tahun kita berhasil memberantas satu kejahatan saja dari dalam diri kita, dalam waktu singkat, kita akan menjadi manusia yang sempurna. Bila mana sejak awal kita mau bertindak sedikit keras terhadap diri kita sendiri, niscaya di kemudian hari kita dapat menjalankan semuanya dengan mudah dan gembira. Meninggalkan kebiasaan yang lama memang berat, tetapi yang lebih berat lagi ialah melawan keinginan diri. Jika kita tidak mampu mengendalikan diri kita sendiri pada hal-hal kecil, bagaimana kita dapat menundukan diri kita pada hal-hal yang lebih besar? Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Berdasarkan Kitab Ibrani Bab 10 ayat 36 Oleh karena itu, kita tidak perlu berputus asa bila cobaan datang, tetapi hendaklah kita lebih giat berdoa kepada Tuhan agar Dia sudi membantu kita dalam menghadapinya. Seperti perkataan Santo Paulus, dengan adanya godaan, ia juga akan memberi jalan untuk keluar, berdasarkan 1 Korintus Bab 10 ayat 13. Hingga kita tetap dapat berdiri, hendaklah kita merendahkan diri di bawah bimbingan Tuhan, sebab Dia akan menolong mereka yang rendah hati dan memuliakannya. Menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 2093, dalam iman kepada kasih Allah, termasuk ajakan dan kewajiban, supaya menjawab kasih ilahi dengan jujur, perintah pertama mewajibkan kita supaya mengasihi Allah di atas segala sesuatu dan mengasihi segala makhluk demi Dia dan karena Dia. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh roh kudus yang diam di dalam kita. Berdasarkan 2 Timotius bab 1 ayat 13 sampai 14 Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Berdasarkan 2 Timotius bab 2 ayat 12 Santo Thomas Aquinas mengatakan, Kemalasan adalah menunda-nunda sesuatu yang menimbulkan kelalaian untuk memulai sesuatu yang baik, yang dapat membawa dampak buruk jika sifat tersebut menguasai manusia sepenuhnya sehingga membuatnya menjauhi perbuatan baik. Santo Jose Maria Escriva mengatakan, Taklukan diri Anda setiap hari sejak mulai bangun tidur pagi hari pada waktu yang ditentukan tanpa memberi satu menit pun untuk bermalas-malasan. Jika Anda dapat melakukannya pada saat itu dengan pertolongan Tuhan, Anda akan mendapat banyak keberhasilan sepanjang hari. Santo Yohanes Don Bosco mengatakan, Hindari kemalasan dan orang-orang yang malas. Kerjakanlah tugas-tugasmu. Setiap kalian menikmati kemalasan, berarti kalian telah berada dalam bahaya serius untuk jatuh ke dalam dosa karena kemalasan mengajarkan kita semua sifat buruk. Santo Antonius Agung mengatakan, Jika kita berusaha sekuat mungkin untuk menghindari kematian tubuh, kita harus berupaya lebih kuat untuk menghindari kematian jiwa. Karena kelalaian dan kemalasan jiwa merupakan hambatan bagi orang yang ingin diselamatkan. Santo Philip Neri mengatakan, Kemalasan adalah penyakit bagi orang Kristiani. Oleh karena itu, kita harus selalu melakukan sesuatu, terutama ketika kita sedang sendirian di dalam kamar dan jangan biarkan iblis masuk dan melihat kita mengganggu. Santo Robert Belamirnus mengatakan, Hindari kemalasan karena dengan kemalasan dia telah membiarkan godaan-godaan datang. Pemeriksaan batin Apakah aku lalai untuk mendaraskan doa harianku? Apakah aku enggan menolong orang lain agar dapat semakin dekat dengan Yesus? Apakah aku tanggap dalam memperhatikan kebutuhan orang-orang di sekitarku? Apakah aku telah mengabaikan tugas-tugasku sebagai orang tua pelajar, pekerja, ataupun sebagai sesama manusia? Apakah aku pernah lalai, ceroboh, ataupun setengah hati dalam melakukan pekerjaanku? Apakah aku suka menunda-nunda sesuatu atau tidak memprioritaskan yang lebih penting? apakah aku telah membuang-buang waktu dengan mencari hiburan duniawi seperti menonton TV, surfing di media sosial? Apakah aku sudah mendoakan orang lain atau hanya untuk diriku sendiri? Apakah aku menunda-nunda pertobatan karena masih menikmati dosa yang kulakukan? Apakah aku membiarkan diriku tetap jatuh di lubang dosa yang sama? Apakah aku masih saja acuh-ta'acuh hanya untuk menghindarkan diriku dari penderitaan yang membuatku tidak nyaman? dan dari yang jahat. Bebaskan aku Tuhan Yesus Kristus dari semua kesalahanku dan dari yang jahat. Bimbing aku untuk selalu berpegang teguh pada perintah-perintahmu dan jangan biarkan aku terpisah darimu. selamat menikmati